Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube kembali lagi di channel logit85 video kemarin saya sudah memposting cara merakit timer yang modulnya beli ya di online shop Nah teman-teman pasti yang beli modul seperti ini mengalamin pernah ya mengalamin kok pada putaran rendah kok putaran gerindanya kok agak cepat ya jadi untuk video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara mengatur untuk putaran rendah sementara keno potensiometer sudah posisi paling mentok ke kiri nah disitu ada trim pot potensiometer yang warna biru ya nanti tinggal kita adjustment aja tinggal kita atur putarannya sampai dengan putaran rendah yang kita kehendaki nah teman-teman bisa cek juga ini dimer yang saya rakit kemarin nah ini dia potensiometer tripodnya jadi teman-teman cukup memutar ke arah kiri ya dengan menggunakan obeng mince kecil Oke sebelumnya kita nyalakan terlebih dahulu gerindanya pada posisi paling rendah nah di sini posisi paling rendahnya ini kalau menurut saya ini cepat jadi ya kurang enak gitu ya Oke kita langsung aja praktekkan sudah kita siapkan obeng mince kecilnya kita putar ke kiri aja tuh langsung pelan-pelan nanti beberapa putaran kita stop dulu kita lihat hasilnya sampai seberapa lambat ya teman-teman pengennya gitu Oke disini masih cukup kencang kalau saya rasakan kita tambahkan lagi kita putar lagi ke arah kiri berlawanan dengan arah putaran jarum jam Oke disini saya setting sampai dengan putaran paling lambat atau hampir mati Oke sampai sini mungkin cukup kalau teman-teman ini terlalu lambat jadi bisa ditambahkan lagi ya Oke teman-teman mungkin itu saja tips sederhana dan singkat dari saya semoga bermanfaat kalau ada yang ingin bertanya silakan layangkan di kolom komentar saya Ocit85 pamit untuk diri terima kasih saya jadi akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai